Hari ini aku mau masak ayam chili padi, ini tuh pedas banget, cocok banget pake nasi hangat seperti ini Oke, diawalin disini aku mau ungkep dulu ayamnya, disini aku pake 4 potong aja Aku pake bubur racik seadanya aja, masukkan air secukup aja saja Masukkan, ada lengkuas, serai, dan daun salam Menunggu ayamnya mendidih, disini aku mau coper dulu untuk bahan-bahannya Hanya bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit ijo, dan merah Aku coper aja sampai memang dia halus Harus dicoper ya, karena ini kan kita harus menghasilkan sambal yang kasar gitu guys Dan ini dia kira-kira sudah halus dan kasar, ini boleh banget untuk dipindahkan ke sini, lalu disisihkan Lanjut, ini ayamnya sudah mendidih, aku bolak balik dulu untuk ayamnya, supaya nanti matangnya itu perata Kita masak aja sampai memang dia itu menyurut dan menyerap semua dagingnya ya Kira-kira ini sudah matang, boleh banget disisihkan Oke, untuk selanjutnya disini aku mau langsung goreng aja untuk ayamnya Siapkan pan, masukkan minyak secukupnya saja Kalau sudah matang, boleh banget dimasukkan untuk ayamnya satu persatu seperti ini ya Kita goreng aja sampai memang dia kecoklatan Kalau ayamnya sudah matang di bagian bawah, boleh banget kita balik-balik seperti ini Dan saya kira ini sudah cukup, boleh banget kita angkat satu persatu Oke next, disini aku mau tumis dulu untuk bumbu yang sudah kita chopper tadi Aku tumis aja sampai memang dia bumbunya matang sempurna dan nggak bau langu ya Dan disini juga aku tambahkan sesending ada garam, lada, dan roiko Ditambah juga batang sre, daun salam, daun ceruk Diaduk-aduk rata aja sampai memang dia menuju sempurna Sesending terakhir disini aku mau tambahkan asan jawa yang sudah direndam Kemudian saus tiram secukupnya Dan itu adalah kunci untuk membuat cili padi Diaduk-aduk rata aja Dan disini aku mau tambahkan sedikit saja air Dan ini diaduk-aduk rata dan sudah matang Boleh banget ditambahkan ayam goreng tadi Diaduk-aduk rata aja sampai memang dia tercampur rata Kalau semuanya sudah tercampur rata seperti ini Boleh banget kita angkat satu persatu untuk ayamnya Jadi kalau dimasak ini adalah ini khas dari Thailand ya Ini tuh pedas dan super enak Terima kasih telah menonton